Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada jurnal kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam para pemirsa YouTube channel pecinta informasi dan juga konten-konten dari channel Umar TV kemudian lagi untuk saat ini Umar TV akan coba mengungkap kebenaran dari viral dari video yang tengah viral banyak pesan atau mention yang masuk ke official dari channel Umar TV tentang benar atau tidaknya ada lafad Allah di daerah sawah luto Sumatra provinsi Sumatera Barat namun sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa memang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat tidak tidak bisa dihitung dan tidak bisa diukur saking agungnya terbukti betapa hebat Allah menciptakan langit tanpa tihang Allah menghamparkan bumi Allah menjadikan gunung sebagai paku bumi dan sebagainya itu adalah inti sari ataupun juga merupakan dalil dari adanya Allah subhanahu wa ta'ala namun bagi orang-orang yang maaf tidak masih belum diberi hidayah mungkin akan sulit untuk menerima itu tapi saking hebatnya Allah sapa lafadnya pun kalimah nama atau asma Allah itu bisa terlihat banyak ada ada lafad Allah asma Allah yang ada di ikan ada di lautan ada di pohon ada pohon yang bersujud itu merupakan dari sebagian ayat-ayat Allah karena sungguhnya ayat Allah itu ada yang tersurat dan juga ada yang tersirat karena keagungan Allah segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit itu milik Allah subhanahu wa ta'ala maka sepantasnya dan sudah sangat relevan dan masuk akal ketika Allah menginginkan sesuatu untuk memperlihatkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah maka dengan mudah oke supaya tidak terlalu banyak lagi berbicara kita cek saja kebenaran yang benar atau tidaknya tentang video viral bahwa ada lafad Allah di sawah luto provinsi Sumatera Barat ayo kita sama-sama semoga untuk yang beriman semoga lebih menambah keimanan bagi orang yang belum menempat hidayah semoga mendapat hidayah Islam adalah agama yang agung, Islam adalah agama yang mulia dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ada yang akan membandingi keagungan Allah ayo kita lihat saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim yuk kita lihat saja terima kasih inilah ya langsung saja ya bisa dibuka langsung kita buka HP masing-masing dengan merek terserah lah mereknya mau apa buka aplikasinya adalah Google Earth ya dibuka Google Earth yang belum bisa bisa diambil dulu di apa namanya di download dulu setelah itu dibuka saja di Indonesia di Indonesia ya bagian belahan dunia yaitu Indonesia setelah itu cari Sumatera Barat nah cari Sumatera Barat bisa digoyang-goyang seperti itu subhanallah masih belum terlihat ini di Sumatera Barat dicari agak sulit ya memang karena ini Google Earth ini sangat tuh udah terlihat udah terlihat lapad Allah Masya Allah Tabarokallah walillahi mulkus samawati wal'ar itu subhanallah itu entah ini sebenarnya entah memang ada manusia yang sengaja menebang pohon untuk dijadikan lapad Allah atau memang secara alami tapi yang jelas kalaupun memang itu oleh manusia membutuhkan beberapa hari dan saking terlihat dari udara ini terlihat dari atas berarti besar ini tidak mungkin ukuran 1,2,3,4 meter ini terlihat tuh begitu besar ini ukuran beberapa hektar Masya Allah ini sangat-sangat menggetarkan jiwa bagi orang-orang yang ini hamzah ya ini lam ini berbentuk hamzah ini lam lam ya benar sekali Masya Allah ini lapad Allah ya subhanallah ini membuktikan bahwa betapa agungnya Allah dengan hal ini merupakan hal yang paling kecil bagi Allah sebenarnya subhanallah itulah bisa sekali di cek aja di Google Earth di belahan bumi dunia dan ini ada di Indonesia tepatnya di Sawahluto Provinsi Sumatera Barat terima kasih walaupun ketika kita sulit untuk mencari maka bisa kita memakai tulisan tinggal di ketik aja silahkan di ketik yaitu Sawahluto Sawahluto Sumatera atau apa Sawahluto lapad Allah bisa ya di Google Earthnya itu Sawahluto lapad Allah maka langsung titik itulah yang langsung secara otomatis oleh pihak Google Earthnya langsung dicari itu seperti itu Subhanallah Masya Allah Tabarakallah bagi orang yang beriman semoga menambah keberkahan dan juga menambah keimanannya Subhanallah itulah tadi pembuktian bahwa memang banyak mention yang masuk di official Umar TV dan kita telah membuktikan bahwa benar adanya ada lafad Allah asma Allah yang begitu jelas di pegunungan Sawahluto Sumatera Barat semoga dengan video ini bagi orang-orang yang muslim semakin menambah keyakinan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya semua pemilik dan penggenggam bumi dan langit itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dan sesungguhnya tiap-tiap ayat Allah itu harus menjadikan yang tibar dan menjadikan sebuah pelajaran bagi kita orang-orang yang beriman afwalah yatadakkarun afwalah ta'akilun terima kasih wabillahi rafil hidayah jangan lupa di like komen dan subscribe tentunya selamat tinggal dan selamat ketemu lagi di konten yang lain di Umar TV assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih